kelas bagaimana usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia going digital. Saya Gunawan Susanto, Country Manager AWS Indonesia, yang akan menjadi moderator untuk memandu jalannya sesi ini. Pertama-tama, saya ingin menyambut kedua narasumber kita di panel ini. Yang pertama, Pak Leonard Heidi, Chief Operating Officer dari Mitrans, dan Kanda Dr. Angga Wira, selaku Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Indonesia, HIPMI. Pada sesi kali ini, kita juga akan mendengarkan langsung pengalaman dari Pak Jumi Sanofrika, founder PT Mutiakarya, sebuah UKM di Medan yang sedang menjalankan proses go digital. Nah, sebelum masuk ke topik diskusi, saya ingin mengundang masing-masing Kanda Angga Wira dan Pak Leon untuk memperkenalkan diri, dan saya akan persilahkan lebih dulu Kanda Angga Wira untuk memperkenalkan diri, Pak. Oke, selamat siang, Mas Gunawan, selaku Country Manager dari AWS dan moderator pada siang hari ini, dan dua orang narasumber kita, Pak Leon dan Pak Jumi. Terima kasih atas undangan kepada HIPMI, dan saya diberikan kesempatan untuk mewakili HIPMI. perkenalkan saya Angga Wira, Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, salah satu organisasi pengusaha muda terbesar di Indonesia dengan 40 ribu members aktif, dan tentunya kita ketahui bersama, HIPMI merupakan salah satu organisasi yang menghasilkan berbagai macam leaders, bukan hanya di dunia usaha, tapi juga sepat sekarang ini di pemerintahan ada lima orang members daripada HIPMI, ada Pak Bahlil, ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Erick Thohir, dan juga ada Pak Muhammad Lutfi yang cukup diberi percayaan oleh Pak Jokowi untuk menjadi Menteri di Kabinet ini, dan saya kurang lebih sudah 15 tahun, Mas Gunawan aktif di dunia usaha, shifting juga dari profesional tadinya, shifting ke dunia usaha, jadi kalau kata Pak Menteri Investasi ini, ada dua jenis pengusaha di Indonesia, ada pengusaha by nasab dan by nasib. Nah ini saya mungkin jenis yang by nasib ya, kalau nggak bertransformasi, mungkin masih gini-gini aja, tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membuat pengusaha yang by design. Nah ini saya senang banget AWS bisa terus mensupport HIPMI, dan kita bisa terus berkolaborasi untuk bisa menghasilkan banyak perubahan, perbaikan, dan tentunya kita mendorong anak-anak muda untuk menjadi wira usahawan ya, karena kalau kita lihat statistik kita, Mas Gunawan dan Rasumber, kita ini masih sangat jauh tertinggal ya, jumlah interplanernya dibandingkan negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara, misalnya kita masih di angka 3% aja para interplaner kita, dan sebenarnya kalau negara ini, kalau kata World Bank, kalau mau negara ini sejahtera, naik GDP-nya, ya sebenarnya minimum ini paling nggak ada 10% ya untuk jadi interplaner. Jadi ini challenge kita bersama dalam waktu mungkin 5 atau 10 years, di saat bonus demografi kita sedang matang-matangnya, ya kita harus punya jumlah pengusaha yang besar, karena dengan jumlah pengusaha besar ini kan sebenarnya menggambarkan bahwa suatu negara itu sangat kreatif dan inovatif ya, itu kan mentalitas dari interplaners, dan mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi untuk mendorong hal tersebut. Terima kasih, Mas Gunawan. Amin. Terima kasih, Kanda Anggawira, dan tentunya kalau membahas UMKM nggak afdol kalau nggak ada barengan sama HIPMI. Nah, next-nya adalah Pak Leonat. Silahkan dari Mitrans. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih buat AWS Pak Gunawan untuk kesempatannya. Dan topik hari ini sangat menarik, so terima kasih sudah diajak bergabung untuk jadi panelis untuk topik hari ini. So, perkenalkan semuanya, saya Leon, Chief Operating Officer dari Mitrans. Sedikit bercerita tentang Mitrans kali ya. So, Mitrans adalah payment gateway terdepan di Indonesia. Kami bagian dari Goto Financial, yang berkomitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia melalui layanan keuangan dan solusi bisnis dalam ekosistem digital. Banyak yang bertanya kepada kami, apa sih payment gateway itu? Jawabannya sederhana. Payment gateway adalah layanan yang dapat membantu semua hal terkait pemrosesan pembayaran. Dan Mitrans memiliki solusi pembayaran terlengkap. Nah, salah satu contoh mengenai metode pembayaran atau solusi pembayaran itu apa? Kita sedikit berkata tentang kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, kita tentunya sering berbelanja pada sebuah toko atau berbelanja di online. Dan ketika kita berbelanja, kebanyakan dari pemilik toko itu menawarkan metode pembayaran secara cash ataupun secara bank transfer. padahal kalau kita tahu di zaman sekarang ini saya rasa setiap orang sudah punya preferensi pembayaran yang beragam. Karena di zaman ini pun basically kita punya banyak pilihan. Bisa melalui gopay, bank transfer, credit card, debit card, ataupun e-money lainnya, ataupun pembayaran melalui minimarket. Nah, di Mitrans kami memberikan fasilitas seperti itu. Di mana ketika toko itu telah berinteraksi atau telah berpartner dengan Mitrans, maka pemilik toko bisa memberikan beragam solusi pembayaran dan beragam metode pembayaran yang dapat diberikan kepada end user mereka. Sehingga penetrasi untuk pembayarannya akan menjadi lebih banyak. Nah, ini salah satu teknologi yang kami berusaha hadirkan untuk Mitrans dan klien kami. Nggak cuma sebatas metode pembayaran, Mitrans juga memiliki banyak solusi bisnis lainnya. Termasuk memfasilitasi para pelaku bisnis dan pemilik usaha untuk mencairkan dana secara otomatis ke berbagai bank di Indonesia ataupun ke berbagai e-money di Indonesia. Dan juga kami memberikan suatu dashboard di mana para pelaku usaha ini bisa melakukan rekonsiliasi atau pencatatan dengan lebih mudah di dalam platform ini. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain bahwa teknologi Mitrans ini berusaha untuk memberikan kemudahan kepada semua lini bisnis, baik itu besar, kecil, ataupun menengah, untuk menciptakan efisiensi proses usaha mereka. Sehingga kami mengharapkan bahwa pelaku bisnis itu dapat berfokus pada inovasi untuk mengembangkan usaha mereka. Mungkin sedikit cerita tentang saya dan juga tentang Mitrans. Terima kasih Pak Gunawan. Thank you Pak Leon. Thank you perkenalannya buat Kanda Anggawira dan Pak Leon. Jadi kita semua mengetahui bahwa UMKM di Indonesia lebih dari 60 juta dan dengan jumlah yang lebih dari 60 juta ini pastinya merupakan tulang punggung ekonomi utama buat Indonesia. 99 persen pelaku usaha itu tergolong dalam kategori ini. UMKM dan tadi Kanda Anggawira juga bilang bahwa harus punya jumlah pengusaha yang cukup supaya negara ini bisa menjadi negara maju. Dan tentunya dengan jumlah UMKM yang mencapai 60 juta ini serapan tenaga kerja itu mencapai 97 persen. Sehingga segmen ini menjadi sangat penting untuk terus didukung di Indonesia dan salah satu target pemerintah adalah mendukung proses digitalisasi dan bahkan melalui Kominfo, pemerintah menarikkan 30 juta UMKM agar dapat go digital di tahun 2024. Dan selain itu Bank Indonesia juga mengembukakan sasaran mereka bahwa 60 juta UMKM itu di-expect untuk terhubung dengan platform digital dalam 3 tahun ke depan. Nah pertanyaannya adalah kalau jumlah yang besar ini, masif ini, dan sangat penting menjadi tulang punggung ekonomi negara bagaimana tanggapan Bapak-Bapak untuk potensi UMKM ini going digital dan apa sih tantangannya bagi para UMKM untuk bisa going digital? Nah mungkin saya akan mulai dari Pak Leon dulu nih. Ya, terima kasih Pak Gunawan. So, saya sepakat dengan statement dari Pak Gunawan bahwa UMKM itu adalah tulang punggung ekonomi kita ya. Dan kita sangat mengapresiasi bahwa banyak sekali inisiatif pemerintah ini untuk mendorong dan mendukung UMKM ini untuk go digital. Terutama tentu di masa pandemi COVID ini di mana kita nggak bisa nggak bilang bahwa sektor UMKM itu terkena imbas yang sangat besar buat mereka. Di Mitras, kami percaya bahwa gotong royong atau kolaborasi itu dalam mendorong UMKM itu sangat penting. Karena kayak tadi Pak Gunawan bilang bahwa kita punya 65 juta UMKM Indonesia. Tapi kenapa baru 21% dari 65 juta itu yang menangkap kesempatan untuk menggunakan platform digital? Ini artinya apa? Ini artinya adalah banyak yang bisa dilakukan untuk mendorong UMKM untuk go digital. Dan kita tentunya nggak bisa melakukan ini seorang diri. Kita butuh kerjasama dengan pemerintah, dengan seksuasa, dan hingga masyarakat. So, kalau kita lihat, balik lagi bahwa secara potensi, kita lihat potensinya ada, potensinya besar. Nah, sekarang adalah seperti tadi pertanyaan salah satu pertanyaan Pak Gunawan, bagaimana caranya nih kita bisa mendorong potensi yang besar ini untuk lebih, para UMKM bisa mengasor lebih banyak potensi-potensi untuk go digital. Satu, tentunya kita harus memahami tantangan-tantangan yang dihadapi para UMKM untuk go digital. Nah, insight yang saya dapat berikan dari sisi kita, ketika selama ini kita berinteraksi dengan para UMKM itu apa sih? Satu, banyak para pelaku UMKM itu tidak terbiasa menggunakan teknologi. Ini dikarenakan, karenanya kurangnya informasi tentang solusi teknologi yang tersedia. Kedua itu adalah tanggapan bahwa, wah, solusi digital itu rumit. Sehingga membuat para pelaku usaha ini nggak mau atau sungkan untuk memulainya. Dan yang paling menariknya lagi adalah, banyak dari UMKM itu tidak bisa melihat benefit dari go digital atau platform digital ini buat bisnis mereka. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengatasi masalah-masalah dan sudut pandang ini dari para UMKM? Satu adalah dari sisi mitra, tentu seperti yang saya utarakan sebelumnya, tentu dengan teknologi. So, mitra menyediakan berbagai dukungan ke UMKM melalui solusi teknologi yang kami miliki. Tapi teknologi ini nggak cukup. Karena teknologi ini ada, tapi informasi yang dibutuhkan oleh para UMKM itu tidak tersedia. Itulah menyebabkan banyak stigma-stigma bahwa go digital atau platform digital itu complicated, tidak jelas, dan tidak bisa memberikan benefit. Nah, solusi kedua ini yang sangat penting yang harus kita lakukan bersama, yaitu melalui inisiatif-inisiatif edukasi. Melalui program baru kami, di Mitras dengan komunitas retail go to financial atau kasus tersebutnya kontak, kami mengharapkan kami bisa memberikan pelatihan-pelatihan, kami bisa memberikan informasi-informasi yang cukup buat para UMKM untuk bisa go digital. Dan kami juga mengharapkan bahwa platform ini bisa menjadi suatu wadah dan sarana untuk para UMKM itu bertukar pikiran, berbagi cerita tentang pengalaman mereka mendapatkan pengalaman penelitasi go digital. Mungkin dari saya sih itu sih, Pak Gunawan. Oke, terima kasih, Pak Leon. Jadi, ada potensi yang besar, tapi juga ada tantangannya, ada ketidaktauan dari UMKM mengenai digital seperti apa, persepsi bahwa rumit, benefit-nya juga belum tahu, terus harus di-tackle-nya dengan cara gotong-royong gitu ya, dan ada inisiatif juga dari Mitrans untuk bisa melakukan proses edukasi. Nanti saya parkir dulu nih, ada pertanyaan lebih detail nanti setelah itu. Nah, saya move ke Kanda Anggawira nih, kalau view-nya dari Kanda seperti apa? Iya, secara statistik kan memang kita ini tenaga apa ya, kita masuk ke generasi Z yang memang secara angka ini cukup besar ya, Mas Gunawan. artinya mereka sudah melek teknologi gak gatek ya, kalau saya kan masih kolonial nih ya, kalau Mas Gunawan kolonial, tapi pengetahuannya milenial gitu. Nah, artinya dengan banyaknya anak-anak muda yang punya keinginan untuk menggunakan teknologi ini sebenarnya itu sebagai sebuah harapan lah ya, harapan bagaimana teknologi yang ada ini bisa digunakan secara baik, secara maksimal untuk para UMKM ini bisa tumbuh dan berkembang. kalau kita lihat tren dunia kan sekarang perusahaan-perusahaan besar, big five company ini kan semuanya perusahaan-perusahaan berbasis teknologi kan, berbasis teknologi ya teknologi informasi dan teknologi digital, menggunakan itu sebagai sarana untuk menggerakkan potensi memanfaatkannya untuk bisa percepatannya gitu secara cepat. Kalau kita di era tahun 70-80, perusahaan-perusahaan besar itu ya berbasisnya berbasis sumber daya alam ya, perusahaan minyak, perusahaan mungkin di tahun era tahun 2000-an di Indonesia juga perusahaan-perusahaan basisnya batu bara misalnya, tapi sekarang kan sudah mulai bergeser kan, perusahaan yang top five itu perusahaan-perusahaan berbasis teknologi ini sebenarnya bisa menjadi point of view daripada UMKM, artinya UMKM ini kalau mau survive, kalau mau bertahan dan mau tumbuh, ini mau nggak mau senang atau tidak suka, senang atau tidak senang ini harus memanfaatkan teknologi informasi gitu loh, memanfaatkan digitalisasi, ini pasti hukumnya udah kesana, hanya kan tinggal PR-nya bagaimana kita tadi, sepakat Mas Leon tadi bahwa kita bagaimana melakukan suatu edukasi yang tepat gitu loh, edukasi yang tepat ini sebenarnya ini kalau boleh dibilang ini, UMKM atau para milenials ini kan harus dibawakan secara contoh langsung gitu loh, harus dia bisa melihat apa namanya, role model, oh role model berhasilnya nih seperti ini, mereka akan dengan sendirinya gitu loh, akan jangan sampai, kita jangan berharap terlalu banyak kepada pemerintah, pemerintah harus berpikir dari hulu ke hilir, mulai dari regulasinya sampai pelatihannya sampai apa, nggak mungkin, ini harus kita berkolaborasi, karena kalau dari sisi pemerintah, saya melihat pemerintah sudah bisa memetakan secara tepat gitu loh, bahwasannya problem utamanya kan bagaimana UMKM yang sifatnya informal ini Mas Gunawan, informal kan dari sekian juta ini kan informal, artinya tidak punya badan usaha, mungkin juga belum ter, apa namanya, belum ter finding dengan jaringan perbankan, ini harus terkoneksi gitu loh, nah sebenarnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Unibus Law yang kemarin, dan sekarang juga sudah ada OSS RBI ya, yang memudahkan sekali bagaimana para pelaku usaha ini, baik secara persorangan atau kolektif itu, bisa dengan cepatnya mendapatkan nomor induk berusaha, nah dengan punya NIB ini sebenarnya mereka udah bertransformasi nih, dari perusahaan, dari usaha yang tadi sifatnya informal, itu menjadi usaha yang sifatnya performa, tercatatkan, nah setelah itu kan tercatatkan kan bisa diberikan berbagai macam knowledge ya tadi ya, knowledge, tapi yang penting juga menurut saya, kalau bicara knowledge atau sumber informasi ini kan sudah, sudah apa ya, sudah ada di mana-mana gitu loh, tapi tantangannya bagaimana sumber informasi yang ada di mana mama ini, mampu dimanfaatkan secara kolaboratif dan tepat, nah makanya butuh menurut saya yang disebut pendampingan itu gitu loh, pendampingan yang kita lakukan, makanya HIPMI selama ini ya kita bekerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan AWS ya, udah hampir 2 tahun jalan, saya terima kasih banget kepada AWS yang terus memberikan support kepada kami, nah kita berusaha pelan-pelan ya, ya kita mau jadi speed ya, tapi artinya banyak, tadi juga di saat ekonomi masalahnya banyak juga para UMKM yang fobia terhadap teknologi, bukan belum apa-apa, udah takut, padahal nggak ada apa-apa, tapi takut dulu nih, nanti jadi ekspensif, jadi mahal, jadi banyak hal, tapi nah ini yang perlu kita lakukan agar ini semua bisa terjadi kolaboratif, artinya kita sama-sama bertanggung jawab terhadap edukasi terhadap UMKM ini, kira-kira gitu Mas Gunawan, terima kasih. Ya, terima kasih pandangannya Kanda Anggawira, jadi sama dengan dari yang disampaikan Pak Leon sebelumnya, jadi kalau dari Kanda tadi bicara soal untuk menang di dunia yang sekarang harus ada pakai informasi dan harus pakai berbasis teknologi, suka nggak suka gitu ya, jadi peranan hit me adalah bagaimana melakukan edukasi, kolaborasi, pendampingan, dan juga tentunya di UMKM ini perlu edukasi dan role model, dan dari pemerintah udah memberikan bantuan dari sisi Undang-Undang Cipta Kerja, kemudahan untuk diperundang-undangan, dari sisi regulasi dan lain sebagainya. Nah, menarik sekali ini Kanda, dan kalau memang bicara mengenai UMKM going digital itu kan dengan potensi yang besar ini dan tantangan yang barusan dikemukakan. Nah, terus kalau saya mau gali lebih lanjut nih dari pendapatnya dari bapak-bapak berdua bahwa baik dari asosiasi, pelaku bisnis, penyedia solusi untuk membantu ekosistem UMKM, mungkin kalau boleh Kanda Anggawira bisa menjelaskan peranan apa yang lebih detail yang dibutuhkan sih di sini. Banyak juga anak-anak muda yang udah punya semangat gitu ya, untuk shifting, untuk menjadi entrepreneur, mencoba berbagai macam hal ya, lalu fail, gagal, akhirnya balik lagi jadi pekerja gitu. Sebenarnya ini menurut saya diperlukan suatu ekosistem yang memang itu terdiri dari berbagai macam stakeholder yang memberikan support gitu. Ibaratnya bayi, invent, startup. Ini kan belum solid ya, belum kokoh. Ini diperlukan suatu dukungan dari ekosistem yang bisa membuat mereka berkembang dengan baik. Saya ambil contoh misalnya kalau di Amerika kan kita kenal Silicon Valley ya. Silicon Valley ini kan sebenarnya sebuah ekosistem ya, ekosistem yang dimana ini mempertemukan dari knowledge di dunia perguruan tinggi atau di dunia kampus gitu ya, dengan keberpihakan dari pemerintah, lalu juga ada dunia usaha, dan dia berkolaborasi dari sisi keuangan juga, support juga ya dengan berbagai macam pendekatan. Jadi benar-benar disitu suatu ekosistem yang bisa mengagregasi atau mempercepat berbagai macam suatu inovasi dan kreativitas gitu loh. Jadi seperti saya utarakan di sebelumnya, ya kita nggak bisa terlalu berharap kepada pemerintah ini mau take care dari hulu ke hilir gitu loh. Nggak mungkin, it's impossible di situasi yang seperti sekarang ini gitu loh. Mungkin kalau zaman dulu, tahun 70-80, ya untuk mengelahirkan pengusaha gitu kan, cukup pemerintah kasih perintah itu selesai bareng itu Mas Gunawan. Lahirlah pengusaha gitu loh. Melalui intervensi pemerintah. Kalau sekarang kan market ini kan nggak bisa juga diintervensi oleh pemerintah gitu kan. Kalau pemerintah nyuruh beli produk ini tapi produk itu nggak bagus, mau diintervensi gimana pun nggak bisa gitu loh. Nah ini salah satu contoh ya yang mau saya sampaikan. Jadi pentingnya kita ini membuat suatu iklim yang kolaboratif tadi. Jadi ada AWS, ada HIPMI, ada government misalnya Kementerian Investasi, Kementerian UMKM berkolaborasi bikin suatu iklim yang saling mensupport gitu loh. Sebenarnya untuk bisa pengusaha ini bisa bangkit dari gini loh. Jadi kan nggak mungkin ada keberhasilan tanpa kegagalan. Itu kan filosofi ya. Tapi gimana orang gagal itu mau bangkit lagi, ya harus disorunding sama positive vibration gitu. Sama ekosistem yang positif gitu loh. Jadi saya rasa pola-pola yang dilakukan misalnya oleh kita bisa contoh seperti di Singapura, Korea, Jepang gitu loh. Ada Indonesia Incorporated gitu loh. Indonesia Incorporated ini yang memang semua sektor ini saling mendukung, bukannya melemahkan peran BUMN di mana gitu loh. Kalau misalnya pengusaha misalnya, contoh kita ya UMKM, disuruh berkompetisi dengan BUMN. Ini kan berat juga gitu loh. Nah harus ada peran pemerintah itu membuat regulasi supaya bisa apple to apple kompetisinya gitu loh. Jadi untuk bisnis-bisnis tertentu ya harusnya BUMN yang udah mature dia jangan masuk tapi memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM misalnya. Dan juga mungkin menurut saya ya sekali lagi dukungan dari pembiayaan itu tadi. Walaupun sekarang kan metodologi dukungan finance ini banyak-banyak sekali. Tapi relatif kan masih banyak orang yang berharap sederhananya perbankan ya yang mampu menjadi garda terdepan apalagi kalau khususnya UMKM yang nilainya mungkin di bawah 10 miliar rupiah gitu kan. Pasti nggak mungkin ada strategic partner dari luar. Itu kan sangat-sangat kompleks lah menurut saya. Tapi peran perbankan, perbankan juga menurut saya bukan lagi hanya berpikir bagaimana mereka ini punya KPI ya, elit-elit perbankan ini ya. Punya KPI bagaimana bisa menurunkan apa namanya, mendeliver uang mereka gitu loh. Tapi bagaimana dia juga bisa untuk bersama-sama bermitra dengan para pengusaha. Karena mereka juga bertanggung jawab. Kalau bisnisnya nggak jalankan atau nggak berkembangan, dia juga nggak bisa mengambalikan pijaman misalnya seperti itu. Jadi kacamatanya ini, sekali lagi kacamatanya ini kita memang harus kacamata yang kolaboratif. Itu Mas Gunawan. Thank you. Kata kuncinya yang saya tahu dapat dari Kanda adalah kolaborasi, ekosistem. Jadi nggak bisa cuma membiarkan mereka sendirian, tapi juga jangan semua, bukan semuanya tanggung jawab pemerintah. Jadi tanggung jawab kita bersama gitu ya, untuk memberikan iklim yang baik bagi UMKM ini bisa berkembang. Termasuk contohnya adalah akses terhadap pendanaan dan juga memberikan equal playing field ya, untuk bisa bersaing dengan tepat gitu. Nah, kalau dari Pak Leon, gimana nih Pak Leon pendapatnya? Ya, saya nggak jauh, bakal jauh-jauh dari dua kata-kata krus yang tadi disampaikan Pak Gunawan sama Mas Angga sih. Kolaborasi dan ekosistem. So, sebenarnya kita tahu sebelumnya bahwa tantangan yang kita punya itu kan sekarang itu banyak. Banyak, luas, kompleks kan. Dan dengan tantangan yang besar, banyak, dan luas ini, saya rasa kolaborasi itu menjadi kunci buat kita untuk mendorong UMKM, agar mereka bisa berkembang. Jadi saya setuju banget bahwa kolaborasi itu adalah sesuatu yang menjadi krusial buat kita untuk bisa kita jadi loncatan atau langkah awal buat kita untuk membantu para UMKM. Nah, kedua, kolaborasi ini juga datang salah satunya lewat, saya rasa lewat kerjasama antara Mitras dan AWS, yaitu pojok usaha, dimana pojok usaha ini adalah platform kolaborasi yang menyediakan solusi beragam untuk kebutuhan para UMKM. Nah, bicara soal platform pojok usaha ini, kita juga nggak akan bisa jauh-jauh dengan kata-kata ekosistem tadi udah disampaikan sama Mas Angga. Karena saya percaya bahwa pojok usahanya adalah suatu ekosistem. Karena kita nggak hanya memberikan satu solusi, tapi kita memberikan beragam solusi. Dan di dalam pojok usaha ini atau platform ini, kita memberikan 12 kategori solusi digital yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan UMKM. Mulai dari solusi pembayaran, logistik, manajemen operasional, yang ini disediakan oleh Mitra sama ekosistem Goto Financial, juga kita punya teknologi dari AWS, juga kita punya solusi bisnis lain yang dibawa sama Mitra kami di dalam pojok usaha bisa berupa pengembangan website, pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efisien, pengelolaan gaji, pembukuan, ataupun mendapatkan modal kerja untuk para UMKM. Jadi saya rasa kolaborasinya adalah sesuatu yang sangat penting untuk saat ini. Karena ini adalah suatu kolaborasi dan ini adalah suatu ekosistem yang bisa membantu meningkatkan penetrasi digital untuk para UMKM. Dan kami dengan senang hati, kami Mitra dan AWS, bahwa pojok usaha ini memberikan suatu kemudahan bagi para UMKM. Tidak cuma memberikan kemudahan, saya rasa juga para pelaku UMKM ini dapat merasakan biaya yang lebih terjangkau saat ini dengan cara mendaftarkan melalui pojok usaha. Itu sih Pak Gunawan. Thank you. Dan sekali lagi, kata kuncinya kan kolaborasi dan ekosistem ya. Jadi terima kasih juga dari AWS kepada HIPMI dan Mitrans untuk kesempatan bekerjasamanya selama ini. Dan AWS ada untuk Indonesia dan pastinya AWS ada untuk teman-teman UMKM. Jadi untuk menjalankan proses going digitalisasi ini untuk UMKM, pastinya dengan berbagai macam pihak mendukung, bekerjasama, semoga dukungan ini akan bisa memberikan solusi nyata ya untuk para UMKM. Nah, untuk mendengarkan langsung dari pelakunya, ini akan sangat jadi lebih mengenal lagi nih. Jadi tidak cuma sekedar pendapat dari Kanda Anggawira, dari Pak Leon, tapi akan sangat menarik untuk mendengarkan pengalaman langsung dari salah satu UMKM, pelaku UMKM di Indonesia yang saat ini sedang melakukan proses melalui transformasi digitalnya. Nah, saya akan bergeser sedikit nih ke Pak Jumi Sanoprika. Jadi selamat pagi Pak Jumi dan semoga sehat selalu. Kalau boleh Pak Jumi, tolong memperkenalkan diri dulu Pak. Silakan Pak Jumi untuk bisa di-unmit dan memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Pak Gunawan, perkenalkan saya Dumi Sanoprika, pendiri dari Mutia Karya. Saya alumni dari Kaputansi Universitas Negeri Medan. Saya juga saat ini aktif sebagai mahasiswa S1 Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Asafiah Medan. Pengalaman saya sebelum ini, antara lain saya pernah menjadi konsultan keuangan mitra bank. Saya pernah menjadi ekonomik advisor di German Agro Action. Dan saat ini saya aktif sebagai mentor pemagangan, kompeten, bersertifikat BNSB. Saya berdomisili di Kota Medan dan mendirikan mutia karya yang beroperasi di sektor load retail yang fokus pada sembako dan kulinar dengan ciri khas Indonesian cuisine. Gagasan mutia karya ini awalnya Pak Gunawan berawal dari kegelisahan saya yang terganggu untuk memecahkan masalah operasional dari usaha offline yang awalnya dimulai oleh orang tua. Usaha ini merupakan usaha sembako rumahan yang dirintis oleh orang tua saya sejak setahun yang lalu dan memulai berkembang melayani kebutuhan sehari-hari warung makan serta masyarakat di sekitar perumahan. Begelisahan saya ini terkait bagaimana usaha ini nanti akan menghadapi pandemi COVID-19. Demikian kira-kira bisa saya sampaikan latar belakang saya Pak Gunawan. Terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih Pak Jumi. Jadi kalau tadi Kanda Angga bilang bahwa ada pengusaha yang jadi karena nasib gitu ya Pak. Jadi Pak Jumi juga terdorong ataupun tertantang karena kondisi COVID-19 ini dan yang saya tahu bahwa Pak Jumi juga nggak punya latar belakang di teknologi komputer ataupun informasi. Tapi saya jadi pengen tahu bahwa bagaimana Pak Jumi ini membuat usaha mutia karyanya untuk bisa go digital dan apa saja yang sudah dilalui Pak Jumi dalam proses tersebut dan kalau boleh cerita sedikit apa aja sih yang teknologi yang udah digunakan dengan AWS Pak. Ya Pak Gunawan. Awalnya pada Mei 2021 saya ingin membuat usaha yang go digital dengan cara membuat toko online di go store dari Gojek lewat Moka. Kemudian dari niat awal memulai kebaikan dengan langkah digital yang sama sekali tidak susah tersebut, saya sebagai mitra usaha Gojek tidak pernah sekalipun melewatkan webinar yang diadakan oleh Postor, Moka, dan Mitrans. Pada 10 Juni 2021 saya mendaptar webinar pojok usaha dengan tema bisnis offline makin cuan dengan solusi digital. Ini segala yang diselenggarakan oleh temu mitrans dan AWS. Jadi pojok usaha menyakinkan saya bagaimana dampak pandemi terhadap bisnis offline bagaimana agar adaptif selama pandemi dan digitalisasi sebagai solusi bisnis di era new normal. Di webinar ini Pak Vincent Limonto selaku Manager Territory Sales Modern Web Services menyampaikan dengan mudah sekali apa itu AWS, mengapa perlunya Go Digital, untungan dari penggunaan solusi digital hingga strategi Go Digital bagi MKM lewat solusi yang siklus end-to-end. Saya mulai melangkah pertama dengan bergabung di pojok usaha dan langsung pada saat itu juga membuat akun di AWS. Saya memulai pelatihan AWS dari program beasiswa Cloud dan Big End Developer yang diadakan oleh decoding bekerjasama dengan AWS. Kemudian di AWS saya mengikuti training online AWS Builders Online Series dan konferensi online AWS Innovate edisi data. Saya menggunakan Amazon Lexile yaitu VVS yang mudah digunakan dengan paket bulanan yang hemat biaya untuk membangun website Mutia Karya serta Amazon BigSight sebagai layanan bisnis intelligence yang membantu untuk analisa data. Untuk kebutuhan layanan email Mutia Karya menggunakan Amazon Walkmail dengan kemampuan yang terkelola dan dengan adanya Walkmail tersebut Mutia Karya mudah untuk menggunakan layanan Amazon SaaS dan Amazon Pinpoint. Kemampuan Mutia Karya untuk menggunakan SaaS dan Pinpoint ini kami harapkan bisa untuk mencapai consumer engagement dan memberikan story kami dari Mutia Karya dalam perjalanan kami Go Digital bersama ekosistem pojok usaha dan bersama AWS. Kira-kira demikian pak Berawan. Wow amazing saya dengarnya merinding pak Jumi dan sangat tersentuh bahwa kolaborasi kami dengan Mitrans di pojok usaha itu gak cuman sekedar kampanye tapi memberikan hasil nyata dan pak Jumi yang belum ada pengalaman mengenai teknologi sama sekali malah bisa melakukan banyak hal dan bahkan yang saya dengar juga pak Jumi udah lulus program yang architecting on AWS ini nanti jadi standar baru kami untuk bisa bahwa kalau pak Jumi aja bisa harusnya banyak orang lain juga bisa untuk belajar di sini ini nah kalau boleh pak lebih lanjut selain dari usaha mutiakarya yang sedang di karap Jumi ada inisiatif lain gak pak keterlibatan bapak untuk mendukung UMKM Go Digital ini terima kasih pak gunawan tentu saja berkat dukungan AWS antara lain seperti tim di AWS seperti pak Vincent ibu Feni ibu linda dan tim yang selalu setiap hari mendukung saya membuat saya mempunyai keberanian untuk melakukan inisiatif dan keterlibatan dengan beberapa asosiasi di Indonesia antara lain seperti asosiasi BDS dengan BDS kami bekerjasama dalam pembekalan produksi halal dan Go Digital untuk 1000 UMKM di wilayah Modat di wilayah Medan dan di wilayah Aceh kami berharap dengan adanya yang bekerjasama ini yang juga didukung oleh PT Plut Mandiri Indonesia bisa membantu platform pemasaran produk-produk UKM bisa Go Digital dan juga Go Global terima kasih Pak Gunawan mantap Pak jadi kalau boleh nih Bapak sebagai pelaku usaha yang juga sendiri menggunakan digital proses transformasi dan juga sangat aktif di asosiasi pesannya untuk UMKM yang lain untuk mau mulai gimana nih Pak bagi teman-teman UMKM saya berpesan mulailah dengan kemauan belajar membentuk tim yang solid fokus pada selos solusi lewat Go Digital dengan cara gabung di ekosistem pojok usaha terus melaju dan tumbuh bersama AWS AWS ada untuk Indonesia UMKM tangguh pasti bisa terima kasih Pak Jumi waduh saya makin merindingnya jadi dua kali ini Pak Jumi apa yang Pak Jumi lakukan sungguh memberikan saya inspirasi dan juga apa ya semangat bahwa UMKM Indonesia pasti bisa untuk bisa going digital dan menuju Indonesia Emas 2045 itu bukan cuma angan-angan nih jadi udah one step ahead dan terima kasih atas waktunya untuk berbagi cerita dan pengalamannya Pak semoga ini benar-benar bisa memberikan inspirasi dan jadi kalau tadi kandanggawira bilang teman-teman UMKM ini butuh role model ini role model yang nyata ini udah bukan cuma role model yang bilang dari oh itu mah kalau bisa orang luar negeri yang bisa tapi ini kawan dari Medan nih udah bisa jadi kalau bisa dari Sabang sampai Merauke harus bisa ikutan terpacu juga nah dari yang cerita kita dengarkan barusan kita bisa simpulkan bahwa walaupun proses GoDigital ini punya tantangan tapi saat ini dengan proses kolaborasi kerjasama yang dilakukan dari berbagai pihak mempermudah akses terhadap informasi akses kepada teknologi peluang dari UMKM ini sebenarnya terbuka lebar lebar untuk going digital dan selama ada kemauan pasti ada jalannya jadi kalau kayak Pak Jumi aja bisa sampai seperti sekarang gitu ya pastinya harusnya semua orang juga bisa melakukannya terinspirasi dengan Pak Jumi nah sebagai penutup seri fireside chat kali ini saya mau minta sepatah dua patah kata penutup dari para narasumber untuk memberikan dukungan bagi para UMKM yang sedang berupaya atau mempertimbangkan untuk GoDigital silahkan kandanggawira dulu oke Mas Gunawan dan rekan-rekan UMKM di seluruh Indonesia yang ikut dalam acara ini tentunya tantangan ke depan ini semakin berat tapi dimana ada tantangan disitu ada peluang dan penggunaan teknologi informasi ini menjadi salah satu cara bagi kita untuk memperluas market kita dan juga mempercepat akselerasi tumbuh berkembangnya bisnis kita jadi kalau dalam pandangan saya behavior masyarakat ini kan sudah berubah jadi saatnya sekarang kita harus mulai untuk memanfaatkan teknologi digital ini dengan sebaik-baiknya dan tentunya HIPMI bersama AWS terus berusaha berkolaborasi dan kita juga berupaya untuk melahirkan makin banyak champion makin banyak champion dan juga kita harus hadirkan suatu role model role model yang mudah dicerna juga untuk para pelaku UMKM jadi harapan saya tentunya kolaborasi yang kita lakukan ini dapat terus berjalan dan tentunya kita makin banyak melahirkan para entrepreneur baru yang bukan hanya punya daya saing secara lokal tapi juga punya daya saing secara global dan harapan saya Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju dan terdepan dengan mempunyai banyak entrepreneur yang punya daya kreativitas dan inovasi saya rasa itu Mas Gunawan terima kasih kami ucapkan mewakili hiburan pengusaha muda Indonesia atas undangannya kepada kami dan tentunya kami akan terus berupaya agar bisa berkolaborasi dengan AWS dan para pelaku usaha yang lain untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan market share domestik kita yang cukup besar dan tentunya juga bisa going global terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kanda terima kasih Pak Leon silahkan Pak Leon ya mungkin sebelum saya sepatutnya dua patah-patah thank you Mas Jumi untuk sharingnya jujur luar biasa kayak Mas Pak Gunawan bilang merinding setiap kali saya dengar cerita sukses seseorang basically semakin antusias kita untuk membantu mereka dan menyertakan next orang-orang selanjutnya atau Mas Jumi Mas Jumi selanjutnya so thank you Mas Jumi untuk sharingnya nah bagi rekan-rekan pelaku usaha lainnya baik itu yang sedang memulai ataupun sedang ingin mengembangkan usaha kalian saya rasa transformasi ke digital adalah sesuatu yang sesuatu bagian yang harus kalian pikirkan dan kita masukkan ke dalam strategi bisnis kenapa karena ya zaman sekarang sudah berubah situasi juga seperti sekarang saya rasa transformasi ke digital ada sesuatu strategi yang pas untuk masuk ke dalam peta strategi bisnis kita nah dengan dukungan yang tepat baik dari solusi teknologi maupun edukasi bisnis kita bisa menggunakan transformasi ini gak hanya untuk bertahan tapi tentu juga untuk mengembangkan bisnis kita ke level selanjutnya oleh karena itu kalau kalian ingin mengetahui lebih lanjut solusi digital apa sih yang disediakan oleh pojok usaha mohon kunjungi tautan di pojokusaha.com untuk mengetahui solusi apa aja yang bisa kami berikan kepada anda mudah-mudahan dengan solusi yang kami bawa dari sisi mitras dan dari sisi AWS kami bisa meningkatkan proses meningkatkan proses bisnis anda dan membawa bisnis anda ke level selanjutnya sekali lagi saya rasa saya memberikan apresiasi sedalam-dalamnya untuk bagi segenap pelaku UMKM yang sedang berjuang yang baru mulai merintis usahanya ataupun yang ingin meningkatkan bisnisnya ke level selanjutnya sukses selalu semuanya mitras AWS HIPNI dan yang lainnya selalu mendukung dan kami akan mengajak semua pelaku usaha untuk bangkit bersama khususnya dalam situasi seperti ini semoga UMKM Indonesia terus maju dan tetap tangguh terima kasih semuanya terima kasih Pak Gawira dan Pak Leon atas masukannya dan serta diskusi kita selama sesi fireside chat ini demikian telah kita dengarkan pandangan terkait UMKM Go Digital bahwa memang potensi bagi UMKM ini besar sekali dan untuk memulai perjalanan digital itu perlu usaha yang dari semua pihak gak cuman dari salah satu pihak aja dan sangat butuh kerjasama baik dari untuk men-tackle tantangan dari sisi baik infrastruktur informasi ataupun pelatihan-pelatihan gitu ya supaya stigma-stigma yang tadi kandanggawira dan Pak Leon sampaikan bahwa ketakutan terhadap teknologi dan segala macam itu bisa dihilangkan dan UMKM Indonesia bisa lebih terbiasa dan lebih pede lebih pasih dalam hal menerapkan teknologi dan going digital nah dengan adanya paparan dari kandanggawira dan Pak Leon dukungan dari berbagai macam pihak baik itu pemerintah asosiasi industri ataupun pelaku usaha seperti Mitrans dan juga penyedia teknologi seperti AWS kami berharap dukungan pergerakan mengenai UMKM Go Digital ini akan semakin memberikan dampak positif buat Indonesia dan tentunya testimoni ataupun cerita pengalaman dari Pak Jumi ini akan sangat menginspirasi dimana beliau gak cuman sekedar mendengarkan webinar seminar-seminar tapi juga beliau langsung mengambil langkah konkret untuk kemudian training belajar dan kemudian mau untuk mencoba dan langsung menggunakannya jadi ini inspirasi buat kita semua terutama untuk saya personally bahwa kalau ada kemauan pasti ada jalan dan mengulangi apa yang Kandangka Wira dan Paleon sampaikan di akhir bahwa bersama-sama Indonesia kita pasti bisa dan disini AWS ada untuk Indonesia mendukung setiap UMKM di Indonesia untuk memulai perjalanan digital terima kasih semuanya apa salah satu pekerjaan yang paling